Beragam jenis alat utama sistem senjata atau alutsista tentara nasional Indonesia menarik perhatian masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur. Puluhan jenis senjata tempur dari matra darat, laut, dan udara seperti tank, senapan, laras panjang, serta sejumlah artileri yang biasa digunakan oleh prajurit TNI dipamerkan kepada publik pada Kamis 3 Oktober. Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman, Kolonel Cavaleri Cristianto, kepada antara mengatakan pameran alutsista yang digelar di Kompleks Stadion Kadri Uning Samarinda tersebut dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-79. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengenal dan melihat lebih dekat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI, bahkan dapat mencoba beberapa jenis senjata secara langsung. Kempatan untuk berfoto dengan personil-personil yang jaga desain beserta alutsista yang ada karena ini memang jarang dan mungkin kalau datang kesatuan agak sungkan ya tapi dengan adanya di stand pameran ini masyarakat bisa langsung datang berfoto kemungkinan bisa bertanya, berdiskusi tentang alutsista tersebut maupun bisa hal lain seperti mungkin mau menjadi tentara seperti apa, bagaimana caranya, bisa juga ditanyakan. Alutsista yang dihadirkan seluruhnya merupakan buatan PT Pindad yang dimiliki oleh satuan di bawah Kodam 6 Mula Warman. Pameran alutsista ini ditujukan untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat serta menunjukkan kekuatan pertahanan TNI sebagai kesatuan pelindung kedaulatan negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.